Intro Halo apa kabar? Selamat datang kembali di channel HOFSA91 Kali ini aku bakalan berbagi tentang Tutorial tas yang menurut aku ini Easy going banget jadi simple Tapi tetap cantik dan Tentunya sangat bermanfaat Bisa dipakai untuk kamu Yang sedang beraktivitas di luar Tentunya untuk new normal sekarang Tapi tetap keep ya, tetap jaga kesehatan Saksikan tutorialnya Dari awal hingga akhir Bahan-bahannya Bungkus kopi, kurang lebih 250 bungkus Gunting Yang tajam ya Lalu Menggaris Serta jangan lupa Benang dan jarum Tahap awal Masih seperti biasa Yaitu pemotongan Ini adalah contoh Pemotongan yang aku pakai Ini seperti ini Pemotongannya Kita ukur dulu Panjangnya 7 cm Lalu kita lipat Kita pilih motif Dan yang aku pilih adalah motif yang bertuliskan kapal api Kita ukur dulu lebar lipatan 2 cm Oke Lalu kita Anyam Perhatikan posisi yang sudah saya contohkan ya Untuk motif bisa disesuaikan Sesuai selera Anda Dan untuk yang kali ini Motif yang aku pakai adalah ini Motif Batik ya Yang terbentuk dari tulisan kapal api Anyam Sesuai dengan motif yang tergambar disitu Sampai Terbentuk pojokan baru Ukuran lebar yang aku pakai kali ini adalah ukuran 2 Yaitu 1 di tengah Dan setengah di pinggir atau di pojok kanan dan kirinya Ini adalah pembentukan pojokan berikutnya Sudah terbentuk pojok kanan dan pojok kiri Dan 1 ukuran sudut di tengah Jadi ini dasarnya adalah 2 Dengan setengah di kanan, setengah di kiri dan 1 anyaman sudut di tengah Anyam terus berdasarkan motif yang tertera disitu Sampai pada ukuran panjang Atau ukuran dasar dari panjang tas disitu Yang sesuai saya contohkan Yaitu disini ukurannya adalah bisa dilihat Ini adalah ukuran 5 1, 2, 3, 4 Setengah di pojok kanan dan setengah di pojok kiri Ini adalah pembentukan pojok lagi Yang akan kita kunci di akhir atau pojokan terakhir Terima kasih telah menonton! Jika sudah jadi semuanya Lalu kita bersiap untuk menganyam kembali di bagian atasnya Masih seperti biasa Kita anyam sesuai dengan motif Memutar atau mengelilingi Sampai pada akhir dan nanti tertutup semuanya Ya seperti ini bisa dilihat Sudah rapi semua Lalu kita anyam lagi untuk susunan berikutnya Seperti ini Berlanjut sesuai dengan motif Memutar atau mengelilingi Sampai selesai Terima kasih telah menonton! Ini dia ukuran tinggi yang aku pakai Bisa dilihat 1, 2, 3, dan setengah di bawah Jadi 3,5 ya untuk ke atasnya Dan sekarang kita bersiap Untuk susunan Atas atau yang terakhir ini ya Yang nanti akan menyatu dengan handle Karena nanti akan ada pojokan lagi di atas Jadi urutkan atau sesuaikan dengan pojokan yang bawah Jadi ukuran atau bentuk pojok Antara pojok atas dan bawah itu harus sama atau seurutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buatlah pojokan-pojokan lagi Untuk sisi-sisi pojokan semuanya Seperti yang sudah saya contohkan tadi Urutkan ya Untuk dasar bawah harus sama dengan dasar atas Atau hasil yang di atas Ini dia hasilnya Jadi pojokan antara bagian atas dan bagian bawah sama semua ya Dan sudah rapi seperti ini Lalu kita bersiap untuk menganyam berikutnya yaitu Susunan handle atau pegangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Ya sudah jadi dan lakukan pada sisi yang sebelahnya atau yang bawah Ini dia hasilnya bisa anda lihat sudah rapi semua ya Jadi handle yang terbentuk disini adalah bentuk persegi panjang Ya dengan lebar seperti ini atau bagian dalam seperti ini Tetapi disini bisa anda lihat masih ada sisi-sisi handle yang renggang seperti ini Sehingga kita perlu merapihkannya dengan cara menjahitnya Baik bisa kita lihat disini bagian yang renggang Ya kita bisa memulai menjahit dari bagian disini ya Untuk awal bisa kita jahit Seperti biasa Kita kunci dulu Dengan cara mengikatnya dengan tali mati Jadi kita ikat dengan tali mati Di bagian awal menjahit Dimana nanti pada akhir juga akan bertemu disini jahitannya Sehingga anda bisa menyisakan benang agar lebih panjang Sehingga nanti lebih mempermudah pada saat proses penguncian akhir Oke kita ikat dulu Ikat tali mati tentunya disini Ikat dua kali kalau bisa agar bisa lebih kencang Terima kasih telah menonton Ya untuk bagian sisi yang renggang Kita lakukan penjahitan dengan penguncian atau pengikatan Kanan kiri atau atas bawah Agar sisi yang renggang tersebut terkunci atau merapat Lakukan pada kompetan yang terkelukan Yang terkena dengan penguncian atau kapal Lakukan pada kompetan yang terkeluarkan ke semua sisi atau bagian yang renggang sehingga semuanya terkunci semua dan rapi lakukan seterusnya sampai pada nanti akan bertemu di titik akhir atau di titik awal tadi pada saat proses penguncian awal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa anda lihat disini ada benang tersisa lalu kita akan ikat ikat tali mati lalu jika sudah nanti bisa digunting atau dirapihkan selamat menikmati selamat menikmati ya sudah selesai ini di atasnya isi going banget dan tentunya cantik dan sangat bermanfaat terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan terima kasih